assalamualaikum hai semuanya gimana nih kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Oke saya mau selagi kegiatan saya hari ini jadi hari ini saya enggak ada masak-masak ya teman-teman cuma mau beres-beres dapur sama ganti gordon kolong dapur juga ikutin terus ya videonya terima kasih Nah sebelum lanjut ke videonya buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di like comment and subscribe ya aktifkan juga tombol loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan saat saya upload video terbaru terima kasih dan saya juga mau sapa-sapa nih jadi ada banyak nih teman-teman yang pengen disapa sebelum saya lupa jadi saya catat dulu ya teman-teman soalnya ada lumayan banyak mumpung sekarang saya itu lagi ngedit video jadi sekalian juga saya mau sapa-sapa teman-teman yang udah pada komen dan yang komen belakangan mohon maaf ya jika nggak tersebutkan karena akan juga saya harus buru-buru buat ngedit video ini Oke jadi ada Bunda Isna Masito dari Rembang Jawa Tengah terus ada Nadi dari Pekanbaru Riau ada Bunda Zira dari Bogor kemudian ada ada Mama Rini dari Purbalingga Jawa Tengah ada Bunda Naura dari Sumatera Utara Medan terus ada Dio Cantika ada Ida Royani dari Lombok Nusa Tenggara Barat ada Mama Azma dan Hismi di Tangerang ada Nani Rizky terus ada Rinilda Okta dari Bali jadi itu aja ya yang sempat saya baca hari ini buat yang komen belakangan tunggu aja ya di video selanjutnya Insya Allah kalau enggak kelupaan gitu ya teman-teman semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan umur yang panjang semoga selalu diberikan kebahagiaan dan semoga selalu dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat nanti ya terima kasih ya buat kalian semua dan buat teman-teman juga yang enggak bisa saya sebut satu persatu semoga selalu dalam keadaan sehat pokoknya doa yang terbaik buat kalian semua penonton-penonton setia saya terima kasih saya benar-benar enggak nyangka gitu ya kalau ada yang dari maksudnya banyak gitu ya dari berbagai daerah yang nontonin video-video sederhana saya Masya Allah terima kasih ya sekali lagi buat kalian semua oke balik lagi ya ke videonya jadi ini saya lanjut buat lap lapin toples bumbu jadi kan kemarin entah kapan hari itu saya nyuci perabotan dapur ini kan untuk toples toples ini nggak saya cuci jadi sekarang cuma saya lap lap aja soalnya ada debu-debu gitu ya terus untuk papan ambalan ala-ala itu saya tiup-tiup aja ya teman-teman untuk apa ya siri gading ada disitu udah saya tanam di luar dulu karena udah agak layu teman-teman jadi saya pindahin ke tanah oh ya teman-teman gimana nih aktivitasnya hari hari ini masih lancarkan dan semoga teman-teman itu nggak bosannya nontonin video-video sederhana saya semoga setelah nonton video-video saya teman-teman itu jadi semangat gitu ya semoga juga video saya ini bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua nah ini juga untuk tempat sajanya juga saya lap lap saya lap lap ini tuh biar nggak berdebu gitu ya teman-teman dan biasanya kalau mau dipakai saya cuci lagi ya teman-teman oke udah selesai ya lap lapin perintilan dapur itu dan disini saya mau lap meja juga oh ya ini tuh sebenarnya udah agak siangan gitu ya teman-teman saya mulai beres-beresnya itu di siang hari agak siang jam 10 gitu ya, tadi itu masih timbul rasa magir ya teman-teman, kadang kalau udah megang hp itu suka lupa waktu gitu loh oh ya tadi juga saya itu ada bikin bubur lagi ya teman-teman, gak tau kenapa lagi males aja makan nasi nah itu buburnya ada di kompor jadi masih ada sisanya nah lanjut ini saya mau ganti untuk goreng kolong dapurnya udah lama kan ya, belum saya ganti udah lumayan kotor juga tapi ini tuh gak terlalu kelihatan ya karena ada motif bunga-bunga nah itu untuk bawah mejanya abekan aja ya yang berantakan gak rapi itulah manfaatnya memasang gorden kolong dapur ya teman-teman aib-aib yang ada di bawah meja itu bisa ketutup semua nah disini tuh si adek minta dibukain coklatnya jadi dia itu jajan ya teman-teman karena tadi tuh dia nangis sering berantem gitu ya sama kakaknya jadi dia nangis dan saya bujuk dengan jajan biar diem gitu ya gak tau kenapa kalau di rumah pasti mereka itu suka banget yang namanya berantem masya Allah kadang juga udah capek ngebilangin tapi mereka itu gak mau dengerin pokoknya kalau kakak Cindy itu lagi di sekolah sering ditanyain sama adeknya gitu ya tapi kalau udah sampai di rumah pasti sering nangis sering berantem gak tau kenapa kalau lagi jauhan suka ditanyain terus tapi pas udah ketemu pasti berantem ya bawaannya ada yang sama gak sih anak-anaknya kayak anak-anak saya juga oh iya jadi ada yang nanyain juga apakah anak-anak saya itu sering tidur siang atau gak biasanya sih kayak gak ya tapi kadang juga tidur siang pokoknya tergantung sama mereka aja sih ya kadang meskipun rumahnya itu udah saya tutup ya tetap aja mereka main di dalam nah kalau si adek sih harus diayun dulu ya baru dia tidur kalau dibiarin aja ya pasti dia gak tidur mereka lebih banyak gak tidur sih daripada tidur tapi kadang juga saya males mau tidurin adek di siang hari ya teman-teman soalnya kalau malam itu kadang dia tidurnya jam 11 atau jam 12 malam itu pun kayak masih banyak drama gitu ya teman-teman dia itu gak mau tidur juga makanya saya sering biarin dia gak tidur siang tapi kalau dia itu gak tidur siang biasanya baru jam 9 dia udah tidur kadang dia itu udah ngantuk udah minta diayun gitu ya teman-teman tapi kalau dia itu tidur siang ya meskipun diayun dia gak akan tidur selamat menikmati mohon maaf ya ini tuh tripodnya agak goyang-goyang karena disini tuh ada angin kencang biasanya memang kalau udah menjelang siang pasti anginnya itu udah kencang banget soalnya kan pintunya juga saya buka nanti kalau ditutup malah gelap ya jadi saya buka aja nah ini saya lanjut juga pasang gorden di area sini untuk meja yang satunya tadi saya cuma pake 2 lembar aja ya teman-teman nggak pake 3 biar gak banyak itu yang apa gorden yang kotor 2 aja kayaknya udah cukup ya yang penting udah ketutup semua nah alhamdulillah akhirnya selesai juga ya untuk pasang gorden kolong dapurnya dan disini saya juga mau sapu-sapu lantainya oke teman-teman sampai sini dulu ya untuk video kali ini terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati